Intro Beginilah suasana di pelabuhan penyeberangan Ferry Tau Baku Kelaka Utara pasca libur tahun baru yang masih terpantau lancar. Sejumlah petugas gabungan terlihat berjaga di pelabuhan melakukan pengecekan kartu vaksinasi bagi penumpang. Sejak diberlakukan penumpang wajib menggunakan kartu vaksinasi, tidak ada lonjakan penumpang yang signifikan selama libur tahun baru. Pada Senin pagi 3 Januari 2022, penumpang yang diberangkatkan mencapai 350 orang. Itu pun hanya satu kapal feris saja yang beroperasi. Kalau untuk masalah lonjakan, ya mungkin hari ini ada lonjakan. Tapi untuk kemarin-kemarin itu nggak ada lonjakan. Berarti hari ini yang terbanyak? Ya, hari ini yang terbanyak. Jumlah penumpangnya sampai berapa? Kisaran berapa? Penumpangnya ketahadi itu untuk kapal yang pertama itu 357. 357? Iya. Untuk arus balik sendiri Pak, yang dari Sulai Selatan ke Kulaka Utara? Untuk arus baliknya kan ini kan tunggu kapal yang pertama ini. Tapi kulian dari kemarin arus baliknya masih normal. Masih normal? Di pelabuhan, Pemda juga menyiapkan gerai vaksinasi bagi para penumpang yang belum melaksanakan vaksinasi. Eri Guru melaporkan dari Kulaka Utara.